jumpa lagi kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang mail merge sekarang kita yang akan dibahas yaitu video yang ketiga akan memailingkan sebuah foto atau gambar atau picture ya disini cara memailingkannya masih sama seperti di video sebelumnya yaitu menggunakan microsoft dan microsoft word dan microsoft excel oke langsung saja pada pembahasannya oke teman teman disini saya sudah membuat satu buah file ya barangkali teman teman yang baru menonton silahkan simak dulu di video sebelumnya di nomor 2 disini teman teman adalah meneruskan video yang kedua yaitu sudah memailingkan antara microsoft word dan microsoft excel kita coba dibuka dulu ini adalah tampilan untuk microsoft word nya dan ini adalah tampilan dari microsoft excel nya seperti itu ini adalah data nya oke dan yang ini adalah microsoft word nya ya oke teman teman sedikit mengulang kita masukkan dulu ya kita linkkan dulu untuk miling nya masuk tab miling disini use as sitting silahkan dipilih untuk microsoft excel nya disini saya sambungkan dulu ya kita pilih seat pertama sebagaimana di video ke satu kita ganti ini nama dan juga ini tempat tanggal lahir selanjutnya ada alamat ya untuk memasukkan ini saya percepat dulu supaya tidak begitu lama karena ini prosesnya sama saja teman teman tinggal bisa dilakukan sampai pada bagian bawah oke ini sudah teman 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 untuk datanya kita coba preview dulu pada bagian ini kalau tampilannya seperti ini kita bisa dinormalkan ya kalau ada tulisan merge fill nama itu bisa digunakan altf9 ya teman teman saya ulangi altf9 kalau tampilannya seperti ini seperti barusan ya kalau masih dalam normal harusnya seperti ini ini tanpa menggunakan altf9 kalau ini menggunakan altf9 untuk ada yang merge fill nya oke kita non aktifkan untuk altf9 nya lalu kita preview ini sudah ada data data ke satu hingga ke data 20 ya sesuai dengan yang kita presentasikan di video yang kedua sekarang kita masuk pada cara memailingkan foto atau gambar caranya teman teman kita harus menyimpan dulu file nya ya saya tekankan menyimpan file nya itu dalam format 97 sampai 2003 ini yang saya ketahui dan ini yang saya lakukan di di 2007 sampai ke 2003 untuk file nya ya kalau untuk microsoft word nya itu bebas silahkan kita save as dulu untuk file nya disini adalah file video ketiga kita ganti ke word 97 2003 kita klik saja disini kita kasih nama ya teman teman eh 97 sampai 2003 sebenarnya namanya tidak harus sama seperti file nya ini hanya contoh saja supaya kita tidak pusing ya kita save dulu oke kalau sudah di save teman teman perhatikan pada bagian atas disini ada kita biodata 97 strip 23 itu compatibility Mode ya karena yang kita gunakan versinya 97 tetapi yang kita gunakan aplikasinya 2010 ya berarti itu tidak sama dengan versi aplikasinya untuk file nya jadi aplikasinya 2010 sedangkan filenya 297 sampai 2003 itu tidak apa-apa Oke selanjutnya caranya teman-teman kita masukkan dulu untuk gambarnya disini Picture ya Terus silahkan simpan atau pilih dimana teman-teman menyimpan gambar Ini adalah gambarnya Teman-teman ini hanya siluet saja ya Untuk siluetnya tentukan gambar dengan dimensi yang sama ya Misalkan menggunakan gambar 2x3 atau 3x4 Biasanya untuk foto dan ukuran yang lainnya Asal dimensinya sama Kalau sudah silahkan insert dulu lalu ada link to file ya Teman-teman sekali lagi jangan dipilih insert langsung tapi ada link to file Kita klik saja Ini bisa diatur teman-teman untuk ukurannya Bisa menggunakan ukuran yang lebih besar atau yang lebih kecil juga boleh tinggal ditarik saja Yang penting proporsional ya Tidak ditarik pada bagian samping seperti itu Karena nanti gambarnya bisa menjadi distorsi Oke sekarang kita mulai untuk disimpan dulu ya Oke simpan dulu saja dulu Yang ini kita close dulu Sekarang kita edit pada bagian Excel ya Jadi pada prinsipnya teman-teman fotonya itu ada dalam satu folder Sedangkan Excel dan file 97-2003 nya itu ada sama ada dalam satu folder Untuk Microsoft Excel nya itu tidak apa-apa tidak menggunakan 97 juga Saya disini menggunakan 2010 ya Kita coba masuk buka dulu kita tambahkan pada data yaitu data foto ya Disini ada tinggal masukkan saja yaitu foto Oke kita perbesar teman-teman sedikit ya Ya seperti itu Disini yaitu foto Nanti adalah nama fill untuk gambarnya ya Oke selanjutnya teman-teman silahkan disini dimasukkan untuk namanya ya Yaitu model 123 dan 4 Nanti teman-teman untuk memasukkan namanya disini bisa disesuaikan dengan nama orang Atau nama urut dari kartu siswa berarti ada NIS ya Nomor induk siswa Kalau pegawai itu bisa dengan NIP Nomor induk pegawai nanti bisa disesuaikan disini Sementara saya menggunakan model 1234 dulu Oke kita copy saja itu namanya harus sama ya Teman-teman sekali lagi namanya harus sama Ini dimasukkan saja ke dalam foldernya maksud saya ke dalam kolomnya Lalu kita tarik ya Ini model 1234 kebetulan ini namanya juga berurutan Kalau nanti teman-teman tidak berurutan jadi tinggal diketik manual saja ya Oke Kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita save dulu Lalu ini close Kita kembali lagi ke word 2007 Oke Maksud saya 97 dan 2003 ya Pastikan untuk datanya itu sudah terhubung ya teman-teman Seperti ini harus sudah terhubung datanya Jadi ditekan yes saja Sekarang kita menuju pada bagian foto ya Oke teman-teman sekarang caranya Silahkan ditekan altf9 ya Sekali lagi Tekan altf9 Oke Seperti ini Ini adalah kode ya Atau codingnya Teman-teman pada bagian Yang model Yang ini Kita ini adalah namanya ya Model 201png Ini adalah namanya Jadi kita dihapus dulu Oke Dihapus dulu Iya Tanpa menggunakan Tanpa menghapus pngnya Karena ini adalah extension Dari gambarnya ya Ini png dari gambarnya Lalu kita masukkan Insert Merge Nah ini sudah ada foto Teman-teman ya Di sini ada foto Diklik saja Untuk bagian fotonya Seperti itu Terus kita klik dua kali ya Klik dua kali Diseleksi pada tulisan Mergeville ya Mergeville Spasi foto itu diseleksi Kalau sudah Teman-teman Silahkan gunakan Control F9 Sekali lagi Control F9 Iya Seperti itu Kalau di Control F9 Ini sebelumnya Dan ini sesudahnya Menggunakan Control F9 itu Menjadi ada kurung kurawal Dua ya Tadinya satu Sekarang menjadi dua Silahkan ditambahkan Pada Salah satu Di antara Kurung kurawal buka Di sini tulisan If true ya Jadi If true itu adalah Fungsi ya Jika benar ya Maksudnya Jika benar Gambar ini Sama dengan yang di data Maka akan tampil Kalau sudah Silahkan ditekan kembali F9 ALT F9 Maksudnya Saya tekankan ALT F9 Oke Seperti itu Ini adalah foto yang pertama Dan Coba teman-teman Digeser ke kanan Ini sudah berubah ya Ini Sesuai dengan Urutan Yang merah Maksudnya Yang biru Putih Abu Dan hijau Kita cek Urutan 1234 Biru Putih Abu Dan hijau Ini sudah Tersambung Mailing Kedalam Datanya Itu baru 4 saja Seperti itu Kalau dimasukkan Kedalam 5 Sampai 20 Itu tidak ada Kenapa tidak ada Karena pada bagian Microsoft Excel Namanya itu Tidak dimasukkan Maka Untuk Mengeditnya Teman-teman Ini di-shape dulu Di-close dulu Lalu Dibuka Microsoft Excel Perlu Diketahui Bahwa Untuk Mengedit Database Karena ini Sudah terhubung Jadi Salah satu Harus dibuka Atau Salah satu Harus ditutup Jadi Hanya digunakan Kalau Excel Excel saja Kalau Word Word saja Seperti itu Oke Disini Karena Fotonya Hanya ada Empat Teman-teman Ini Kita di-copy Saja Oke Seperti itu Sebentar Jangan Menggunakan Angka Iya Copy Serius Maksud saya Copy saja Tidak diberurutan Jadi 1,2,3,4 1,2,3,4 Dan berulang-ulang Karena fotonya Hanya ada Empat Kita simpan Lalu kita Kembali Kedalam Microsoft Wordnya Disini ada Notif Silahkan Ditekan Yes Saja Oke Ini yang Kesembilan Yang kesembilan Ada ya Ada gambarnya Ada fotonya Karena Sudah Satu baris Dengan Data yang Kita masukkan Sampai Nomor 20 Untuk selanjutnya Tidak ada Oke Itu cara Memailingkan Foto Teman-teman Begitupun Ketika kita Menggunakan Data-data Yang lain Seperti Kartu siswa Ataupun Sertifikat Atau Data-data Yang berhubungan Dan menggunakan Foto Dimailingkan Menggunakan Word dan Excel Oke Itu dulu Untuk video yang ketiga Kita akan lanjut Pada video yang keempat Menerapkan Mailing Merge Pada Label undangan Pada Sertifikat Dan mungkin Kita akan Masuk pada Kartu siswa Kita akan coba Oke Sampai jumpa Kita lanjut Pada video selanjutnya Sampai jumpa